Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya selalu setia menghadirkan info menarik dan juga unik Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas info menarik seputar dunia olahraga Yang kali ini datang dari cabang olahraga badminton Perbicaraan mengenai olahraga ini Selain skill di lapangan, para badminton lovers juga suka dibuat terposona Dengan atlet-atlet badminton yang memiliki paras rupawan Dan berikut 5 daftar pemain badminton yang memiliki paras rupawan Yang masih aktif bermain hingga saat ini Yang pertama ada pemain tunggal putra asal negeri Gajah Putih, Thailand Kosit Pepradap Pemain kelahiran 8 Juli 1994 di Raja Buri, Thailand ini Masuk dalam top 5 pemain bulu tangkis tertampan Yang masih aktif bermain hingga saat ini Dimana peringkat tertinggi yang pernah dirahinya adalah Peringkat 15 BWF dengan mengoleksi 3 gelar juara Yang kedua ada pemain tunggal putra asal negeri Jiran Malaysia, Lee Sijia Pemain muda kelahiran 29 Maret 1998 di Kedah Malaysia ini Juga masuk ke dalam daftar top 5 pemain bulu tangkis Yang memiliki paras rupawan dengan penampilannya Yang selalu klinis dan mempesona di dalam lapangan Yang ketiga ada pemain senior asal negeri Ginseng, Korea Selatan, Lee Yondai Ketampanan seorang Lee Yondai memang tidak diragukan lagi Bahkan banyak backminton lovers yang menempatkan Lee Yondai Sebagai pemain tertampan sejak hata raya Pemain kelahiran 11 September 1988 ini Di Wangsunggun, Korea Selatan Pernah menuduki peringkat pertama ganda putra Pada bulan Mei 2015 Dan saat ini bermain dalam sektor ganda campuran Dan menempati peringkat 95 dunia Dimana pemain senior Korea Selatan ini Juga terlihat memiliki hubungan yang cukup akrab Dengan salah satu pemain muda berbakat Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie Dan di beberapa kali kesempatan Mereka berdua terlihat menghabiskan waktu bersama Termasuk di kanal Youtube pribadi Lee Yondai Di posisi keempat ada Jonathan Christie Pemain muda berbakat tunggal putra Indonesia ini Juga dinobatkan sebagai salah satu pemain badminton Tertampan sejak hata raya Pemain dengan nama lahir Leonardo Jonathan Christie ini Lahir pada tanggal 15 September 1997 di Jakarta Tidak hanya memiliki paras yang rupawan Namun prestasi, Jonathan Christie dalam badminton juga cukup gemilang Sejauh ini di usianya yang masih 23 tahun Peringkat tertingginya adalah peringkat 4 dunia Yaitu pada tanggal 6 Agustus 2019 Dan saat ini peringkatnya berada di peringkat 7 Per Februari 2020 Yang kelima ada pemain Indonesia lainnya Rafidiyas Ahdan Nukroho Nama seorang Rafidiyas Ahdan Nukroho Mungkin tidak begitu familiar di kalangan badminton lovers Atlet kelahiran 23 Januari 1996 di Jakarta ini Sejatinya bukanlah orang baru di dunia badminton Rafidiyas Ahdan Nukroho Adalah pemain bulu tankis asal Indonesia Ia pernah meraih juara satu ganda putra Asyang Yats U15 2010 di Jepang Rafidiyas Ahdan Nukroho Juga dinobatkan sebagai salah satu pemain badminton Yang memiliki paras yang rupawan Bahkan ketampanan seorang Rafidiyas Ahdan Nukroho Disebut-sebut melebihi dari ketampanan seorang Lion Dai dan juga Jonathan Christie Dengan tinggi badan 1,84 meter Dengan alis mata yang tebal Serta hidungnya mancung Tentunya tidak salah jika seorang Rafidiyas Ahdan Nukroho Dinobatkan sebagai pemain bulu tankis paling tampan sejakat raya Di awal karirnya Rafidiyas Ahdan Nukroho Sejatinya adalah pasangan pertama seorang Kevin Sanjaya Saat masih bersama-sama di klub PB Jarum Bersama dengan Kevin Sanjaya Rafidiyas Ahdan Nukroho Sempat mencicipi beberapa gelar-gelar penting Sayangnya penampilan Rafidiyas Ahdan Nukroho Yang tidak konsisten Yang menyebabkan dirinya terdebat dari pelaknas Meski pada tahun 2016 Rafidiyas Ahdan Nukroho Kembali mendapatkan promosi Untuk masuk ke pelaknas Setelah menjuarai ganda campuran ke jurnas 2016 bersama dengan Pita Marissa Sayangnya sampai saat ini Nama Rafidiyas Ahdan Nukroho Belum juga memperlihatkan tajinya Itulah tadi 5 daftar pemain badminton Yang memiliki para selupawan Terima kasih telah menonton channel ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel Putih Hitam TV Agar kami semakin bersemangat Menghadirkan berita menarik dan unik Untuk Anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh